Halo prasabat dihati kita berjumpa lagi dalam kanal YouTube Agus Satursa IOT channel Saya sering mendapatkan pesan dari orangtua yang anaknya mengalami mimisan Mereka seringkali bertanya apa yang terjadi pada anak saya apa yang mesti saya lakukan Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih mendalam tentang mimisan Mimisan atau perdaraan dari rongga hidung yang di dalam rutin medis tersebut dengan epistasis adalah perdaraan yang spontan berjadi penyebabnya berbagai macam diantaranya adalah trauma atau kecelakaan adanya infeksi sepuluh nafas atas penyakit-penyakit generatif atau keganasan ini akan seringkali menyebabkan isang mimisan itu ada dua bagian depan dan bagian belakang epistasis anterior dan epistasis posterior epistasis anterior adalah perdaraan yang paling sering terjadi umumnya terjadi pada anak-anak di mana anak-anak yang sering mengorek-morek hidung karena gatal atau ada infeksi sepuluh nafas atas misalnya pada anak-anak yang lagi pilat atau lagi flu ini seringkali akan menyebabkan perdaraan hidung penyakit-penyakit generatif misalnya penyakit dekana darah gigi ini seringkali akan menyebabkan perdaraan hidung di bagian belakang tekanan darah yang beluhnya secara tiba-tiba tidak akan menyebabkan pecahnya puluh darah di belakang atas penyakit generasan juga bisa menyebabkan epistasis misalnya penyakit generasan hematologi seperti kimia penyakit generasan hematologi ini akan menyebabkan perdaraan dari daerah belakang hidung perdaraan dari depan anterior ini sangat mudah untuk dihentikan lokasi perdaraan itu ada di daerah depan hidung berasal dari anjaman puluh darah kecil-kecil yang disebut dengan plexus kias lebah itu berada di daerah septum atau sekat hidung bagian depan cukup dengan melakukan pemencetan hidung bagian depan seperti ini disertai dengan pendulukan kepala dan bernapas dari mulut itu dilakukan sekitar 5-8 menit perdaraan akan berhenti secara suara sedangkan perdaraan dari posterior ini sedikit lebih sulit untuk menghentikan biasanya perdaraan jauh lebih keras dan lebih banyak sehingga pada kondisi ini diperlukan pertolongan lebih lanjut di rumah sakit klinik tersebut biasanya di rumah sakit di klinik akan dilakukan pemasaran tampon untuk menghentikan perdaraan disertai memberikan perubatan untuk membantu proses penghentian perdaraan penyebab dasar mesti dicari apakah yang menyebabkan terjenak perdaraan itu cukup sepertinya penjelasan dari saya menggunakan epistaksis semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe berikan like dan komen serta share video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati